TikTok kalau gue yang ngomong langsung menarik Persidangan hari ini Saya melihat Bambak Mujananto dan Repri Harun Kuasa dari 01 Bagaikan pungguk merindukan bulan Dia mau mematalkan suara 90 juta lebih dari 02 Dia membawa 9 saksi fakta Tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan Satu mempersoalkan 300 Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar Tapi dia tidak tahu Nomor uruk berapa yang dia tusuk Dia hanya bilang kayaknya di tengah Itu gak bisa Jadi yang 300 gugur Dia juga gak tahu siapa yang coplos Kan untuk hukuman harus jelas Bukti bahwa pungguk merindukan bulan yang kedua Satu lagi saksi yang mengatakan ada 2 suara Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara Tadi setelah ditunjukkan oleh kedua KPU ternyata dia nyerah Akhirnya hari ini 0 Semua saksi fakta Dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat Itu benar-benar hari ini Aku gak bohong Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu Kayak pungguk merindukan bulan Yang kedua Mereka juga saksi mereka itu Banyak ahli nujum Ahli nujum Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos Pasti memilih Eh sorry Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos Pasti memilih 0-2 Gak ada yang tahu Buktinya Sumatera Barat Aceh Juga dapat bansos Tapi kalah 0-2 Di luar negeri Orang berpendidikan Tidak ada bansos Mayoritas di luar negeri Menang 0-2 Tapi paling utama Persidangan Hanya bisa membuktikan Bahwa bansos Membeli suara Kalau ada bukti Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan Omon-omon aja Yang paling menyebalkan lagi Dan itu sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama ber Dua bulan ini Apa Aplikasi namanya Aplikasi Si rekap Si rekap Si rekap Si rekap tidak sah katanya Tapi tidak Jadi dibawalah saksi ahli Saya tanya Apakah anda Pernah melakukan Audit forensik yang sah Agar buktinya jadi sah Tidak pernah katanya Hanya pola pikir dia Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar Mau dibatalkan Hanya dengan omon-omon Seorang Yang Yang secara resmi Melakukan audit forensik Ada satu lagi saksinya dari Amerika Itu juga bukan ahli forensik Artinya hari ini Benar-benar kemenangan Di pihak Kosong dua 12 kosong Jadi yang terbukti hari ini Umum meributkan bulan Dan ahli nujum Ya Mengharapkan dunia runtuh Dia tidak tahu Aspre Hotman Paris Masih banyak yang ingin Di dunia yang hidup Pak Mirsa Dijawab apa yang Dari KPU Tadi yang memajukan pertanyaan Satu lagi dari KPU Masih ada satu lagi Silahkan Ya terima kasih Biar sekaligus Ini jawab Nanti mohon izin Kepada Lima saksi fakta Tadi dari keterangan Lima saksi fakta Hampir semua Menyatakan Katanya-katanya Dari call center Tidak mengalami Dan tidak melihat sendiri Ya Sebagai perbandingan Sebagai kuasa hukum Saya ini menerima pengaduan Ribuan ke Kopijoni Tapi saya tidak mungkin Jadi saksi Karena saya hanya Menerima pengaduan Apakah benar bahwa Pengakuan saudara tadi Itu mengatakan bahwa Memang Anda hanya menerima Dari call center Menerima pengaduan Tapi tidak melihat sendiri Kejadian Yang Anda laporkan tersebut Yang kedua Kepada Saudara Mirsa Yang disini datang Rupanya dalam kapasitas Sebagai LBH Anda mengadu Tentang pencalonan Gibran Apakah Waktu Anda Membuat pengaduan Tersebut Anda tidak membaca Pasal 47 Undang-Undang MK Yang menyatakan Bahwa putusan MK berlaku Seketika setelah Di ucapkan Sehingga setelah Putusan MK Nomor 90 Sudah di ucapkan Maka itu Menjadi bagian Dari hukum positif Sehingga tidak Perlu dirubah Sudah berlaku Dia tanpa Harus menunggu Dirubah peraturan PKPU Pertanyaan terakhir Eh Satu lagi Dua lagi terakhir Kepada pertanyaan Saksi kelima Yang Perbedaan masif Antara Calon legislatif Dan calon Pilpres Emang Manusia Mana yang tahu Kenapa Banyak memilih Pilpres Mana yang memilih Legislatif Bukankah Hanya Tuhan Yang tahu Kenapa dia memilih itu Itu gak bisa ditanyakan Kepada siapapun Iya pertanyaan Bapak Pertanyaan saya Kepada siapa Anda Menanyakan Kenapa Dipilih Lebih banyak Memilih Pilpres Sedangkan Legislatif Sedikit Dalam posisi Apa orang itu Menjawab Pertanyaan terakhir Dari Ini Terulang lagi Kepada Saksi nomor 1 Sampai 5 Apakah semua Kejadian-kejadian Yang Anda laporkan Ini Anda bisa tahu gak Bahwa Kepala Desa Misalnya Akhirnya Berubah Mempengaruhi Berubah Apa Mempengaruhi Suara Di Pilpres Anda kan tidak tahu Apakah Kepala Desa Itu akhirnya memilih 02 atau tidak Semua hanya Berdasarkan Asumsi 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 Sedangkan Anda Disini saksi fakta Terima kasih Baik Karena pertanyaan Banyak dari Bawah situ ada pertanyaan Atau Nanti di cross Penjelasan Oke Cukup Cukup Dari Hakim Prof. Saldi Silahkan Saya sedikit aja Ke Pak Adnin Armas ya Pak Adnin Armas Halo Sini Pak Lihatnya kesini Siap Tadi kan ada Penjelasan Atau Keterangan Kesaksian Ada satu Kelurahan Ketanya kan Yang semuanya 0103 Itu kosong Tidak ada suaranya Itu Kelurahan apa tadi Pak Kelurahan Cileuksa 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 Kecamatan Sukajaya Kecamatan Sukajaya ya Kabupatennya apa Bogor Bogor Oke Terima kasih Pak Ada Ada bukti gak Ini Di Bapak Ada Pak Di P berapa Disampaikan Ini saya Di permohonan Pak Kuasa Hukum Tunggu dulu Ada gak ini Di permohonan Di tambahan bukti yang benar Bukan Di permohonannya ada tidak Pertanyaan Hakim Dijawab dulu Pak Wakil Kamal Tidak ada Tidak Kalau ini kan fakta yang terungkap Di persidangan Nanti Bapak Lihatkan ya Buktinya disitu Nanti akan Kita cross check Dengan KPU Benar atau tidak Itu satu Kelurahan Suara 01 03 Itu kosong Ada gak bisa Di Minah Bapak Bawa gak itu buktinya sekarang Ada Pak Di HP saya Dari foto C Hasil Itu Gimana Kami mau Dapatnya itu Nanti begini Bapak usahakan Itu menjadi barang Yang tercetak Di print ya Nanti akan Kita cross check Ke sebelah ini Di KPU Nanti Coba dibuktikan Ini kan sudah Apa nih Cilu Cileusa Kecamatan Dan segala macamnya Itu satu Kelurahan Benar gak Itu kosong Tolong Pak Hasim ya Jadi Agar itu clear Yang kayak-kayak begitu Nanti kita bisa lihat Di Kesaapa Bukti kedua belah pihak Terima kasih Pak Ketua Cukup Silahkan Pak Mersah Dijap yang Terkait Yang bisa Dijapal tidak Jangan dipaksakan Malah nanti Menjadi berbohong pula Oke Terima kasih Masa Hakim yang mulia Atas semua Laporan-laporan Dari daerah Ya Termasuk yang Apsi Apa Apsi di Semarang Dan digitalisasi Marketing Bersama UMKM Di Surakarta Kita sudah Melaporkan Semuanya di bawah Selu yang mulia Di bawah Selu pusat Yang mulia Ya Yang ada Katas Apsi yang di Semarang Kita sudah Melaporkan Menerima Laporan dari Bawah Selu Dan dengan Tanda terima Laporan Nomor 041 Garing LP Garing PP Garing RI Garing 00.00 Garing 12 Romawi 2023 Tertanggal 21 Desember 2023 Statusnya Tidak diregister Dianggap Dan menurut Sehat material Tapi Kita sudah Mengajukan Laporan Ke DKPP Yang mulia Sampai sekarang Di DKPP Belum diputus Yang mulia Sedangkan Yang mengenai Laporan Laporan dari THN Surakarta Kita juga sudah Laporkan di bawah Yang mulia Yang mengenai Digitalisasi marketing Bersama UMKM Sudah kita Laporkan juga Dengan nomor Laporan Dengan nomor Laporan 081 Garing LP Garing PP Garing RI Garing 00.00 Garing 2 Romawi Garing 2024 Tertanggal 6 Februari 2024 Sudah diklarifikasi Tidak menuhi unsur pelanggaran Nah sempat Dipanggil Dipanggil sama Bawah Selu Jawa Tengah Saya diklarifikasi Melalui daring Tapi Hasilnya Menurut bahwa Selu Jawa Tengah Tidak Tidak Dihentikan